Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly, optimistis Indonesia mengalahkan Singapura pada dua laga semifinal Piala AFF 2020. Meski demikian, kontribusi striker Indonesia masih menjadi kendala untuk melenggang ke babak final. Perjuangan tim nasional Indonesia berlaga di Piala AFF 2020 terus berlanjut. Rabu malam, tim Aswan Sinteyong akan menghadapi Singapura di Stadion Nasional. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly atau yang biasa di Sapa Bung Toel memprediksi skuad Indonesia memiliki peluang besar untuk melenggang menjadi juara. Menurutnya laga terakhir Indonesia kontra Malaysia menjadi bekal tampil apik di pertandingan nanti. Kalau berdasarkan penampilan lawan Malaysia, Indonesia punya modal, punya peluang, punya modal untuk bisa mengatasi Singapura di semifinal. Tidak bisa mempertahankan atau kalau bisa meningkatkan lagi performanya. Artinya gini, penampilan lawan Malaysia itu bisa jadi modal Indonesia untuk menghadapi Singapura. Untuk bisa menang lawan Singapura. Hanya saja kontribusi striker tim nasional dalam mencetak gol masih minim dilakukan. Menurutnya ini yang masih menjadi kekurangan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2020. Sinteyo menghadapi Singapura. Kalaupun ada catatan yang masih kurang, mungkin striker kita belum berkontribusi dalam hal gol. Striker itu adalah Ezra Walian, Kus Hedia, Deddy Setiawan, lalu Hanis Segara. Itu striker-striker yang dibawa ke Singapura ke Piala AFF ini belum berkontribusi gol. Jadi kalaupun catatannya itu. Kalau lini depan kita, striker-striker kita juga sudah lebih produktif, itu akan makin membantu tim nasional kita. Selain itu, Bung Tawel memprediksi taktik squad Garuda sulit ditebak lawan, mengingat racikan strategi Sinteyong yang terbilang ajaib. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News